Hai sahabat Zodiaku, berjumpa lagi di video kali ini. Sebelum mulai, mari klik subscribe untuk berlangganan di video ini. Inilah rahasia besar yang selalu ditutupi oleh Zodiak Anda dan orang. Di dekat Anda, ketika berhadapan dengan pemilik Zodiak tertentu, terkadang Anda pasti penasaran dengan sesuatu yang disembunyikan dalam diri mereka. Ya, tak bisa dipungkiri Zodiak kadang menjadi patokan sifat-sifat pada manusia. Beberapa sifat rahasia yang tidak diketahui banyak orang itu bisa tiba-tiba muncul dan mengagetkan. Agar tidak terkecoh dengan sifat rahasia masing-masing Zodiak, Anda perlu tahu yang berikut ini. Dilansir Peramal Alam Gaib, Troy Kiyoshi, berikut. Rahasia sifat-sifat ke-12 Zodiak itu. 1. Kanser yang oksesif Orang berzodia kanser cenderung terobsesi pada sebuah hubungan. Apalagi kepada keluarga atau pasangannya. Si kanser bakal selalu melimpahi mereka dengan cinta, perhatian, kasih sayang, dan pujian yang kadang terasa berlebihan. Tidak hanya itu, kanser juga dinilai terlalu overprotektif pada pasangannya, karena selalu mencemaskan keadaan. Memang sih hal seperti itu dibutuhin dalam sebuah hubungan. Namun, enggak. Semua orang senang dengan tindakan kanser yang bikin seseorang jadi merasa terkekang. 2. Leo yang caper. Orang berzodiak Leo punya keinginan selalu ingin dicintai dan dikagumi semua orang. Cara apapun dilakukan, demi mendapatkan perhatian sekalipun itu jahat dan merugikan orang lain. Dia juga tidak peduli soal siapa yang menghalanginya. Leo juga selalu ingin jadi nomor 1. Berpikir bahwa dunia ini adalah dunianya. Sendiri, bisa jadi. Ini tercermin dari sisi jahat singa sebagai raja hutan. Orang berzodiak Leo juga sangat terobsesi dengan tepuk tangan serta penerimaan sosial buat dirinya. Walaupun terlihat menyenangkan, karismatik, dan perhatian, Leo selalu memikirkan dirinya terlebih dahulu ketimbang baru orang lain. 3. Virgo yang liar. Virgo memiliki hal menyeramkan di alam bawah sadar. Dan bahayanya, hal itu menyangkut hubungan seks. Bukan, seks biasa, tapi kecenderungan memiliki fantasi seksual yang terbilang aneh. Secara umum, Virgo memiliki sifat yang baik. Pekerja keras, dan praktis. Sifat-sifat itu cocok untuk muasin pasangan diranjang, apalagi Virgo. Juga memiliki fantasi seks yang liar. Sayangnya, sifat pemalu Virgo justru bikin menjaga fantasi mereka sebagai imajinasi. 4. Libra yang selalu ingin tahu. Libra merupakan zodiak dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Tak segan-segan, Libra berani baca artikel atau nonton video yang mengganggu dan creepy. Saking pengen tahunya, Libra tahu mana yang fakta dan hoaks. Libra adalah orang yang pandai mencari tahu tentang suatu hal. Apalagi kalau orang berzodiak, Libra penasaran akan sesuatu. Libra bakal mencari tahu motif di baliknya. Selain itu, Libra bisa menemukan fakta-fakta menarik yang tak bisa diketahui banyak orang. Bisa, dibilang, ini merupakan sisi positif Libra yang ditakuti banyak orang. 5. Scorpio yang kejam. Berbicara sisi jahat, Scorpio adalah zodiak tergelap dalam zodiak. Hal itu karena Scorpio dengan mudah memikirkan hal-hal gelap. Itu, pikiran tersebut berupa pembunuhan dan skenario kekerasan. Scorpio punya fantasi kekerasan walaupun tidak pernah melakukannya. Misalnya ketika seorang Scorpio menggendong binatang kecil. Mungkin Scorpio bakal membayangkan untuk mencekik binatang itu sampai mati. Namun, dia tidak benar-benar melakukannya. 6. Sagittarius yang dingin. Sagittarius adalah seseorang yang senang lari dari perasaan, konflik, dan tanggung jawab tanpa menyadari perasaan orang lain. Saking seringnya, hati Sagittarius mati rasa dalam hal kebahagiaan ataupun kesedihan. Bisa dibilang, orang Sagittarius tidak kenal dengan air mata. Selain itu, mereka adalah pencinta kebebasan. Makanya, senang melarikan diri dari berbagai hal. Karena, Sagittarius sangat menginginkan kebebasan dari apapun. Mereka tidak akan punya waktu untuk memahami dan memberi solusi orang lain. 7. Capricorn yang suka berhayal. Hampir mirip Scorpio. Capricorn suka berhayal tentang pembunuhan. Khususnya membunuh orang-orang terdekat. Namun, hal itu tidak akan dilakukannya. Capricorn hanya berpikir menjadi pembunuh kalau merasa terancam dan berimajinasi. 8. Aquarius yang misterius. Aquarius sering membayangkan acara pemakaman seseorang. Di pemakaman itu, dia tengah berdiri di hadapan para pelawat. Ini bukan karena dia menyukai kematian. Aquarius hanya ingin menjadi penyemangat buat orang yang ditinggal lewat kata-kata. Aquarius juga tipe orang yang intelektual. Makanya, dia memanfaatkan kecerdasannya dengan memberi pidato kematian. Tidak hanya kematian saja, Aquarius sering berimajinasi mengenai kegelapan dan kejahatan. 9. Pisces yang berambisi jadi penyelamat. Pisces selalu ingin menyelamatkan orang lain dengan tindakannya. Perasaan mereka sangat dalam. Terkadang mereka senang membayangkan sebagai superhero. Dalam kesusahan seseorang, dia ingin datang sebagai penyelamat dan menghentikan para penyerang. 10. Aris yang terobsesi kematian. Aris terobsesi dengan kematian. Tidak, jarang, Aris selalu berpikir kematian dirinya dan orang-orang terdekatnya. Soalnya, Aris adalah seorang pemikir. Dia bakal terus-terusan menghabiskan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang menyeramkan mengenai kematian. 11. Taurus yang doyan menguntit. Sisi, menyeramkan dari Taurus adalah menguntit. Taurus memang dikenal sebagai zodiac yang sulit move on. Makanya, orang berzodiak ini berpotensi buat jadi stalker andal. Namun, hal itu dilakukannya tanpa sadar. Kalau seorang Taurus memiliki kekasih, dia akan protektif. Dia akan sekuat mungkin untuk mempertahankannya. Akhirnya, ketika sang kekasih memilih pergi, Taurus akan terus ke poin semua kegiatan mantannya dan berharap bisa kembali bersama. 12. Gemini yang hiperbola. Gemini senang melebih-lebihkan cerita. Orang-orang Gemini sering dicap sebagai tukang bohong. Padahal, kebohongan yang dilakukan Gemini tidak mengadang-ada. Hanya saja, dia senang membingkai ulang hampir segala sesuatu, termasuk informasi yang didapat dengan versi mereka sendiri. Apakah dari kedua belas sifat rahasia zodiak tadi, ada yang benar-benar cocok? Hal itu balik lagi pada diri masing-masingnya. Jangan lupa untuk klil, subscribe, dan juga like dan juga bagikan video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Sekian video kali ini sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!